PEMBICARA 1 Bos penyalur pekerja migran Indonesia PT PSD Ambok Endang Pagalah dituntut bersalah karena menarik biaya penempatan ke calon pekerja migran Indonesia Ambok dituntut jaksa penuntut umum ke Jari Semarang Hadi Sulanto karena dinilai membebani calon pekerja migran Indonesia saat penempatan ke Hongkong Tindakan yang dilakukan Ambok dinilai bertentangan dengan undang-undang Seharusnya tidak boleh dibebani biaya ditanggung oleh majikan Tuturnya saat sidang di pengadilan negeri Semarang Dalam perkara ini, untuk biaya penempatan, calon pekerja migran diminta untuk berhutang di kooperasi yang berlokasi di Telokomoyo Uang itu bukan untuk calon pekerja migran, tetapi disebutkan untuk terdakwa Akibatnya korban mengalami kerugian Rp22 juta Korban pada perkara ini hanya satu orang warga Salatiga saja Ambok dituntut pidana selama 2,5 tahun penjara Jaksa penuntut umum menganggap Ambok tidak mendukung program pemerintah Yang mengamanatkan agar pekerja migran tidak boleh diminta biaya penempatan Harusnya biaya dibebankan oleh pihak calon majikan Jadi khusus ke Hongkong tidak boleh dibebani biaya apapun imbunya Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Ika Hikmah mengatakan tuntutan JPU tidak sinkron dan tumpang tidih Bahkan tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dakwaan Dan penarikan uang yang disebutkan Jaksa menurutnya tidak terbukti sama sekali Berdasarkan fakta persidangan, saksi korban tidak merasa dibebani biaya Jaksa juga tidak mampu membuktikan adanya alat bukti bayar Penarikan tidak pernah terjadi Sesuai fakta persidangan, bahkan saksi korban menyatakan tidak pernah ditarik apapun tuturnya Ia berharap ada keadilan dan majelis hakim Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan serta dapat dipulihkan nama baiknya Klan kami juga mengalami kerugian hingga ratusan juta Bahkan belum bisa menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tujuan Kendati demikian perusahaan ini masih berjalan Informasi dikutip dari berbagai media masal Pengadilan harus berlaku fair dan memutuskan dengan seadil-adilnya Jika bersalah, dihukum sesuai dengan perbuatannya Namun kebalikannya, jika terbukti tidak bersalah Harus dibebaskan tanpa syarat apapun Teman-teman, jika punya pengalaman dengan PT. Pinisi Sumber Daya Tuliskan di kolom komentar Pasal subscribe ya, terima kasih lada